Assalamualaikum Sobat SLI, ketemu lagi dengan Sinar Laser Indonesia Hari ini saya berada di Subamu Sholah, kita baru saja selesai melakukan pemasangan huruf timbul Menggunakan stainless gold, tapi ini adalah versi yang ekonomis Kenapa ekonomis? Yuk saya lihatin detilnya ya Jadi depannya ini menggunakan stainless gold, ini sekitar 0,8mm Supaya terlihat 3D, kita menggunakan namanya ini busa ati Jadi setelah tebal, ini sekitar 2cm ya, atau sekitar 1, hampir 2cm lah ini ya Dan kemudian di temboknya ini, tidak rumit pemasangannya ya Karena ini cukup dilakukan penempelan menggunakan lem khusus Yang bisa menempelkan busa ati terhadap keramiknya ini Nah ini disini teman-teman bisa lihat, ini musola al-hidayah Dan ini kecil-kecil seperti ini pun masih dapat Dan proses pengerjaan ini, itu dilakukan oleh 2 mesin ya Yang pertama, ini mesin yang untuk memotong stainless gold ini menggunakan fiber laser Kemudian untuk yang busa ati ini, ini menggunakan mesin laser CO2 Atau mesin laser non-metal Kelebihannya, pertama dari sisi budget Ini bisa lebih menekan budget ya Karena tidak terlalu banyak menggunakan material yang dari stainlessnya Kemudian untuk maintenance, maintenance ini relatif lebih mudah Karena apa? Karena untuk busa ati ini, umurnya panjang Dan kita tidak perlu melakukan proses maintenance karena dia tidak akan kotor Paling kita, kalau pun mau melakukan pemasangan atau mau melakukan maintenance Cukup maintenance di bagian depannya saja Ini pun juga tidak terlalu banyak Oke Untuk harga, langsung saja kontak ke admin kita Nanti saya sertakan link di deskripsinya Dari saya cukup sekian Kalau video ini bermanfaat, langsung saja di share di seluruh sosial media kalian Kalau ingin bertanya, langsung saya tulis di kolom komentar Dari saya Cukup Sian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati